Halo teman-teman, kembali lagi di Handel Akademisya CCW3D, terima kasih sudah datang kembali. Oke, ini cuma konten simple ya teman-teman, mungkin nggak sampai semenit atau semenit. Jadi ini gimana caranya kita mau menghapus semua contour yang sudah dibuat dan kita ngerasainya salah atau yang ganggu atau segala macem. Simple ya teman-teman, nggak usah di-freeze kalau misalnya mau dihapus, tinggal klik salah satu, klik kanan, select similar. Nah, dia akan sama men-select yang memang dia setipe. Jadi ini tipenya kan kalau kita lihat properties, nah surface contour label group. Kok ini bisa ada muncul selection begini sih bah, caranya gimana? Selection ini, nah klik ini teman-teman, selection cycling. Jadi kalau misalkan selection cycling, misalkan ini ada dua garis yang numpuk, itu kalau kita klik, dia bisa membaca dua-duanya. Nah, jadi mau klik yang mana, teamnya atau surface contour label groupnya? Jadi itu bedanya sih itu aja sih. Nah, misalkan kita mau surface contour label group, nah kita mau klik semua yang memang sama nih kayak surface contour label group. Tinggal klik kanan, select similar, semua sudah keklik, ini masih loading, ya tunggu, oke sudah selesai. Terus erase. Saya biasanya erase-nya nggak pencet delete yang ada di keyboardnya, karena kejauhan. Jadi tangan kiri saya tuh jauh itu, dia harus ke kanan dulu kalau mau delete. Saya shortcut-nya E, erase ya nih, terus spasi. Nah gitu, jadi saya biasa menghapus-nghapus tuh, misalkan ini ada polyline, eh sorry, PL, nah saya cara menghapusnya E, spasi. Jadi nggak usah delete karena terlalu jauh. Itu saja, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.